Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Siti Nuriani dalam pembelajaran sejarah Indonesia di kelas 10 Sebelum dimulai pembelajarannya seperti biasa kalian siapkan dulu ya alat tulisnya Agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik Selanjutnya silahkan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing Nah sekarang kita mulai yuk belajarnya Pada penjelasan video sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang bagaimana Terbentuknya jaringan Nusantara melalui perdagangan Nah untuk video kali ini kita akan membahas materi lanjutannya Nah oleh karena itu agar kalian tidak merasa kebingungan Jadi disarankan untuk mendengar atau kalian pelajari dulu materi pembahasan sebelumnya ya Yang poin A Video kali ini adalah penjelasan materi Yang ada pada bab 2 yaitu Poin terakhir tentang akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha Nah untuk lebih jelasnya Pembahasan materi ini silahkan kalian dengarkan materi berikut ini Pada pembahasan sebelumnya kalian telah mempelajari tentang jaringan pelayaran dan perdagangan di Indonesia pada masa Hindu-Buddha Nah kemudian sebenarnya apa sih dampak dari hubungan perdagangan antara Indonesia dan India pada masa tersebut Kemudian timbul juga pertanyaan apakah hubungan perdagangan tersebut memberikan pengaruh besar dalam pembentukan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia Nah untuk lebih jelasnya kalian perhatikan penjelasan pada slide berikutnya ya Hubungan masyarakat Indonesia dan para pedagang India yang terjain secara intensif ini menyebabkan terjadinya akulturasi kebudayaan Nah sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan akulturasi kebudayaan itu Jadi akulturasi kebudayaan merupakan proses percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi Dalam perkembangannya budaya asing tersebut kemudian diterima dan diolah menjadi budaya baru Tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan aslinya Nah dengan masuknya para pedagang India di Indonesia tentu mereka membawa kebudayaan mereka sendiri Nah meskipun demikian masyarakat Indonesia pada saat itu sudah memiliki kebudayaan yang kuat Nah kebudayaan masyarakat Indonesia memang sudah terbentuk sejak masa Praaksara Dengan demikian masuknya kebudayaan India ini tidak lantas menghilangkan unsur kebudayaan asli masyarakat Indonesia Kebudayaan India diterima dan diolah masyarakat Indonesia sehingga menghasilkan perpaduan berupa kebudayaan baru Nah hal ini dapat menyebabkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia memiliki corak dan karakter yang khas Hasil akulturasi antara kebudayaan asli Indonesia dan kebudayaan India diwujudkan dalam berbagai bentuk Seperti yang pertama yaitu seni bangunan Seni bangunan yang pertama yaitu adalah candi Nah bentuk-bentuk bangunan candi di Indonesia pada umumnya merupakan bentuk dari akulturasi Atau perpaduan budaya antara unsur-unsur budaya Hindu dan Buddha dengan unsur budaya Indonesia asli Nah istilah candi ini berasal dari kata candika yang merujuk pada salah satu nama Dewi Kematian Yaitu Batari Durga Dengan demikian secara harfiah candi ini merupakan bangunan untuk memuliakan orang yang telah wafat Khususnya raja atau tokoh terkemuka Nah sebenarnya yang dimakamkan di candi ini bukan jasad rajanya Melainkan batu-batu berharga disertai dengan sesajien yang disebut dengan istilah peripih Nah peripih ini dianggap sebagai lambang zat jasmani raja yang telah bersatu dengan penetisnya Candi merupakan perpaduan antara kebudayaan lokal dan kebudayaan India Nah kebudayaan lokal dapat terlihat pada bentuk dasar candi yang berupa punden berundak Sementara itu kebudayaan India terlihat pada bentuk stupa dan relief yang menghiasi badan candi Nah bagian dari candi ini ada tiga bagian yaitu bagian kaki, tubuh, dan atap candi Secara filosofis candi merupakan simbol kehidupan alam semesta atau istilahnya makrokosmos Nah alam semesta atau makrokosmos ini yang tercermin dalam candi ini ada tiga bagian ya atau tiga undak Bagian yang pertama yaitu bagian yang paling bawah ini yang disebut dengan kamadatu Artinya alam bawah tempat manusia yang masih mempunyai hawa nafsu Kemudian bagian yang kedua yaitu alam antara tempat manusia yang telah meninggal dalam keadaan suci Menemui Tuhannya itu disebut dengan rupa datu Dan bagian paling atas yaitu alam tempat dewa-dewa atau istilahnya arupa datu Seni bangunan berikutnya yaitu adalah stupa Nah stupa ini merupakan bangunan yang terdapat pada candi-candi budha Stupa ini biasanya disusun mengelilingi candi Sebagai contoh stupa di candi borobudur disusun secara melingkar mengelilingi stupa terbesar yang ada di puncak candi Nah stupa ini berasal dari bahasa sansekerta yang secara harfiah berarti tumpukan atau gundukan Nah berdasarkan asal-usulnya stupa merupakan bangunan yang digunakan sebagai tempat abu jenazah Para penganut agama budha tidak membuat patung bagi raja yang telah wafat Nah abu jenazah raja atau biksu itu ditanam di sekitar candi dalam bangunan stupa Dalam kepercayaan agama budha bangunan stupa ini melambangkan nirwana Seni bangunan berikutnya yaitu langgam Jadi langgam ini adalah ciri khas atau keunikan dari setiap bangunan candi Langgam di Indonesia itu dibedakan menjadi dua Ada langgam Jawa Tengah dan langgam Jawa Timur Langgam Jawa Tengah diantaranya ada candi mendut, candi kalasan, candi perambanan, dan candi borobudur Kemudian langgam Jawa Timurnya ada candi jago, singasari, ceto, dan panataran Pada umumnya candi langgam Jawa Tengah ini memiliki karakteristik sebagai berikut Yang pertama candi berbentuk tambun dengan atap berundak-undak Kemudian yang kedua reliefnya timbul agak tinggi dengan hiasan lukisan naturalis Yang ketiga puncak candi berbentuk kratna atau stupa Dan yang keempat candi terbuat dari batu andesit Kemudian candi induk terletak di tengah halaman Dan candi menghadap arah timur Sementara itu candi langgam Jawa Timur memiliki bentuk cenderung berlawanan dengan bentuk candi langgam Jawa Tengah Di antaranya memiliki ciri atau karakteristik Candi berbentuk ramping dan atapnya merupakan perpaduan dari tingkatan Kemudian reliefnya timbul sedikit dan hiasan lukisannya berbentuk simbolis menyerupai wayang kulit Puncak candi berbentuk kubus Kemudian candi terbentuk dari batu bata Candi induk terletak di belakang halaman dan candi menghadap arah barat Seni bangunan berikutnya yaitu kraton Istilah kraton memiliki kesamaan dengan kadatuan Artinya yaitu tempat kedudukan pimpinan desa yang berasal dari periode akhir masa praksara Istilah kraton berasal dari kratun artinya tempat kediaman ratu atau raja Contohnya yaitu kraton peninggalan Hindu Buddha yang masih ada yaitu Ratu Boko Jaraknya sekitar 2 km dari Candi Prambanan Hasil akulturasi kebudayaan berikutnya yaitu seni rupa dan seni ukir Sebelum tersentuh budaya India Masyarakat Nusantara sudah mampu membuat lukisan atau gambaran sketsa pada dinding gua Fakta keberadaan lukisan purba tersebut menunjukkan bahwa Masyarakat Indonesia sudah memiliki kebiasaan menggambarkan dan melukis hal-hal di sekitar tempat tinggal mereka Pengaruh Hindu Buddha dalam bidang seni rupa ini ditunjukkan dalam bentuk patung atau arca Corak relief Serta makara pada candi dan kraton Contoh seni rupa yang pertama yaitu adalah patung atau arca Patung atau arca ini memang sudah berkembang sejak zaman Megalitikum Yaitu seperti adanya menhir atau sarkofagus Secara umum terdapat dua bentuk arca yaitu trimatra dan setengah trimatra Contoh dari trimatra ini yaitu patung utuh yang menggambarkan sosok dewa, manusia, dan binatang Sedangkan setengah trimatra itu contohnya yaitu relief candi Contoh patung raja yang diidentikan dengan dewa atau dewi tertentu yaitu contohnya seperti patung kendedes Dari singa sari yang diwujudkan sebagai dewi prajnaparamita yang berarti lambang kesempurnaan ilmu Contoh patung berikutnya yaitu adalah patung erlangga, patung kertanegara, dan patung kertajasa atau radenwijaya Selanjutnya seni rupa yang kedua yaitu relief Relief merupakan salah satu unsur candi di Indonesia Nah relief ini adalah berupa gambar timbul yang menempel pada dinding candi Nah relief ini tidak sekedar gambar ya Tetapi bentuk representasi dari ajaran-ajaran agama, kehidupan sehari-hari, dan kisah-kisah para dewa Pada candi bercorak Hindu, relief biasanya menggambarkan cerita dari kitab-kitab suci atau sastra Seperti Mahabrata, Ramayana, Sudamala, Kresnayana, dan Arjuna Wiwaha Sementara itu pada relief candi budha terpahat cerita kisah hidup sang budha yaitu Siddhartha Gautama Keberadaan relief pada candi di Jawa Tengah berbeda dengan relief candi di Jawa Timur Relief candi di Jawa Tengah memiliki karakteristik objek berupa manusia, hewan, dan tumbuhan Kemudian relief-reliefnya bersifat natural Artinya bentuk pahatan objek tidak jauh berbeda dengan bentuk aslinya Sementara itu karakteristik objek pada relief candi di Jawa Timur tampak lebih pipih Seperti bentuk wayang kulit Bentuk seni rupa yang terakhir yaitu Makara Nah Makara adalah makhluk dalam mitologi Hindu-Buddha Makhluk ini memiliki perwujudan seekor binatang laut besar yang diidentikan dengan buaya, hiu, dan lumba-lumba Makara biasanya dipajang pada pintu gerbang candi atau keraton Pemajangan Makara bertujuan untuk menolak sifat buruk agar tidak memasuki bagian candi yang sakral dan suci Hasil akulturasi berikutnya yaitu ada pada seni pertunjukan Beberapa jenis seni pertunjukan yang berkembang pada masa Hindu-Buddha Yaitu sebagai berikut ya Yang pertama adalah seni wayang Pada masa praksara seni pertunjukan wayang ini berkaitan dengan fungsi mejis religius Yaitu sebagai bentuk upacara pemujaan kepada arwah nenek moyang yang disebut dengan hyang Contoh cerita yang diangkat dalam seni wayang seperti cerita kepahlawanan dan petualangan Contohnya yaitu cerita Dewi Sri atau Murwakala Sementara itu pada masa Hindu-Buddha pertunjukan wayang dimodifikasi dengan membawakan cerita-cerita dari India Seperti Ramayana dan Mahabrata Dan juga mengikut sertakan sejumlah tokoh-tokoh lokal Seni pertunjukan yang kedua yaitu seni tari Nah seni tari ini biasanya dilakukan pada saat pesta panen dan pengangkatan kepala suku Selain itu pun ada juga pada saat upacara keagamaan, perkawinan, dan pengangkatan raja Seni pertunjukan yang terakhir yaitu seni musik Pertunjukan seni musik paling tua yang dikenal masyarakat Indonesia adalah pertunjukan musik gamelan Nah gamelan ini merupakan salah satu seni pertunjukan asli yang dimiliki bangsa Indonesia Hasil akulturasi kebudayaan yang keempat yaitu seni sastra dan aksara Masa Hindu-Buddha disebut sebagai permulaan masa aksara di Indonesia Pernyataan ini tentunya didukung oleh penemuan bukti keberadaan aksara di wilayah Indonesia Yang ditemukan sejaman dengan keberadaan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha Bukti aksara tertua terdapat pada Prasasti Yupa yang ditemukan di Kutai, Kalimantan Timur Prasasti Yupa ditulis dengan huruf Palawa dan berbahasa Sansekerta Nah bahasa Sansekerta ini sering digunakan dalam penulisan Prasasti, Yupa, Kitab Suci, Kitab Undang-Undang atau Hukum dan Karya Sastra Bahasa Sansekerta ini turut memperkaya kosa kata bahasa lokal Contohnya bahasa Sansekerta pada bahasa Melayu Kuno pada Prasasti Peninggalan Kerajaan Sriwijaya Contohnya seperti Prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuwo, Talaga Batu, Kota Kapur, Karang Berahi, dan Ligor Perlu kalian ketahui bahwa pengaruh India juga memperkenalkan masyarakat Indonesia dengan aksara Palawa Nah aksara Palawa ini merupakan turunan dari aksara Brahmi yang dipakai di India Selatan Pada awalnya aksara tersebut hanya digunakan pada penulisan Prasasti dan Karya Sastra Selanjutnya aksara Palawa berkembang menjadi aksara Hanacaraka yang digunakan dalam aksara Jawa, Sunda, dan Bali Penggunaan aksara Palawa dan bahasa Sansekerta turut mendorong berkembangnya kesastraan di sejumlah daerah Di Jawa huruf Palawa berkembang menjadi aksara Hanacaraka Hasil perpaduan budaya berikutnya yaitu ada pada sistem kepercayaan Kedatangan agama Hindu-Buddha tidak menyebabkan kepercayaan asli masyarakat Indonesia hilang Perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia memadukan kepercayaan lokal yang telah ada Melalui kearifan lokal, masyarakat Indonesia menyaring agama yang berasal dari luar dan memadukannya dengan kepercayaan asli Nah perpaduan ini menghasilkan akulturasi budaya dan menciptakan sinkretisme dalam kepercayaan Sinkretisme merupakan perpaduan dua kepercayaan berbeda untuk mencari keserasian dan keseimbangan Bukti sinkretisme ini terlihat dari adanya perpaduan antara agama Hindu dan Buddha menjadi agama Siwa-Buddha Nah bahkan agama campuran ini juga diwarnai dengan kepercayaan-kepercayaan asli dari Indonesia Perpaduan budaya berikutnya yaitu yang keenam ada pada sistem pemerintahan Pada masa perundagian ya masyarakat Nusantara itu sudah hidup secara berkelompok Nah mereka ini sudah mengenal sistem pemerintahan secara sederhana Pemerintahan yang dimaksud adalah pemerintahan di desa atau di daerah tertentu Nah masyarakat ini memilih seorang pemimpin atau ketua suku dalam kelompok mereka Nah pemimpin ini disebut sebagai ketua suku atau ketua adat Dengan gelar datu atau datuk atau ratu atau raka Pemilihan pemimpin dilakukan dengan menggunakan sistem primus interpares Yaitu orang yang utama atau paling berpengaruh di antara yang lain Nah sehingga pemilihan kepala suku ini tidak dilakukan atas dasar keturunan Atau pertalian darah Adapun syarat-syarat untuk menjadi kepala suku antara lain memiliki kesaktian Kewibawaan dan jiwa keperwiraan Hasil akulturasi yang ketujuh yaitu pada arsitektur Pada urayan sebelumnya kalian telah mempelajari bentuk pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang seni bangunan Persentuhan budaya lokal dengan budaya India terlihat jelas pada bentuk-bentuk arsitektur bangunan yang berkembang pada masa Hindu-Buddha Salah satu bangunan yang menunjukkan perpaduan arsitektur Hindu-Buddha dan lokal adalah bangunan candi Kalian dapat perhatikan gambar-gambar candi pada tampilan video ini Nah apabila dicermati beberapa bangunan candi menunjukkan karakter kuat arsitektur lokal Bentuk arsitektur lokal pada candi adalah punden berundak Hasil perpaduan budaya yang kedelapan yaitu sistem sosial kemasyarakatan Pembagian struktur sosial kemasyarakatan memang sudah dikenal masyarakat Indonesia sejak masa praksara Pada masa itu masyarakat membagi peran dan fungsi sosial berdasarkan profesi Setelah mengenal budaya Hindu-Buddha, struktur sosial masyarakat Indonesia mengalami perubahan Susunan masyarakat diatur berdasarkan sistem kasta dengan penggolongan masyarakat berdasarkan tingkat derajatnya Dalam sistem ini setiap orang sudah ditentukan derajatnya Sistem kasta menurut kepercayaan Hindu yaitu diantaranya sebagai berikut Kasta yang pertama yaitu Brahmana Kasta ini berada kedudukannya paling tinggi Berperan sebagai penasihat raja dan pendidik agama Kaum Brahmana terdiri atas diantaranya pendeta dan guru agama Hindu Kasta yang kedua yaitu Kasta Kesatria Terdiri atas penyelenggara dan penata pemerintahan Serta pembela kerajaan seperti raja, pembantu raja, dan tentara Selanjutnya kasta yang ketiga Waisya Terdiri atas pedagang, perajin, petani, nelayan, dan pelaku seni Dan yang terakhir yaitu Kasta Sudra Terdiri atas pekerja rendah, buruh, budak, dan pembantu Hasil perpaduan kebudayaan yang ke-9 yaitu dalam bidang pendidikan Dengan masuknya agama Hindu-Buddha mendorong masyarakat Indonesia melakukan revolusi kebudayaan Khususnya pada bidang pendidikan Selain mengenalkan budaya aksara Kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia juga mendirikan lembaga pendidikan keagamaan Nah dengan demikian Kerajaan tidak hanya berkedudukan sebagai pusat pemerintahan Tetapi juga sebagai pusat kebudayaan dan pendidikan keagamaan Salah satu kerajaan yang dikenal sebagai pusat pendidikan bagi para biksu adalah Kerajaan Sriwijaya Sriwijaya merupakan kerajaan pertama di Indonesia yang memberi perhatian pada pendidikan agama Buddha Sriwijaya berusaha menjadikan kerajaannya sebagai pusat pendidikan agama Buddha di Asia Tenggara Aktivitas pendidikan diadakan melalui kerjasama dengan kerajaan-kerajaan di India Hubungan bilateral dalam bidang pendidikan ini dibuktikan oleh Prasasti Nalanda dan Catatan Perjalanan ITSING Hasil akulturasi budaya yang terakhir yaitu ada pada sistem kalender Pada masa praksara masyarakat Indonesia telah memiliki keterampilan dalam bidang astronomi Keterampilan ini digunakan untuk melihat rasi bintang tertentu dalam menentukan arah mata angin saat berlayar dan waktu yang tepat untuk melakukan aktivitas pertanian Berdasarkan rasi bintang masyarakat Indonesia dapat mengetahui perubahan musim seperti musim kemarau, musim labuh atau transisi musim kemarau menuju musim hujan Kemudian ada musim hujan dan musim marang atau istilahnya transisi musim hujan menuju musim kemarau Berdasarkan keterampilan astronomi tersebut masyarakat Indonesia kemudian membuat sistem kalender yang berpedoman pada pranata mangsa seperti mangsa kasa atau istilahnya ke satu dan mangsa karo atau istilahnya ke dua Nah kemudian dengan masuknya pengaruh Hindu Buddha di Indonesia menyebabkan masyarakat mulai mengenal perhitungan waktu menurut penanggalan tahun Saka Dalam kalender Saka, satu tahun itu terdiri atas 36 hari Selisih tahun Saka dan tahun Masehi adalah 78 tahun Nah itulah bentuk akulturasi kebudayaan lokal dan Hindu Buddha di Indonesia Beberapa bentuk hasil akulturasi tersebut masih dapat ditemukan dan disaksikan hingga saat ini Sebagai generasi penerus bangsa kita memiliki tanggung jawab turut berpartisipasi menjaga dan melestarikan bentuk kebudayaan tersebut Dengan melestarikan kebudayaan bangsa jati diri bangsa dapat terus dipertahankan dan tidak tergerus oleh perkembangan zaman Demikian penjelasan materi pada video kali ini Mohon maaf bila ada kekurangan Jika kalian ada pertanyaan silahkan kalian tinggalkan saja di kolom komentar Sampai jumpa lagi dalam pembahasan materi sejarah Indonesia pada video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton